Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Baru-baru ini jagad dunia Mixed Martial Art kembali dihebohkan dengan salah satu petarung Alana McLaughlin. Yang mana, dia adalah salah satu transgender kedua yang berkompetensi di dalam naungan kombat global. Alana McLaughlin merupakan seorang mantan prajurit khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Dirinya melakoni debut pertama kalinya di dunia Mixed Martial Art dengan mengalahkan Celine Propos. Dalam debutnya tersebut, Alana McLaughlin sukses menang dengan cukup mudah jod. Bahkan, dia hanya butuh waktu dua ronde saja untuk menghabisi lawannya Celine Propos. Alana diketahui melakukan operasi perkegasnya pada tahun 2010 yang lalu. Setelah meninggalkan profesi lawannya sebagai tentara di Amerika Serikat, dirinya mulai mendalami dunia Mixed Martial Art. Alana mengaku senang atas kesuksesannya dari debutnya itu. Ia juga berharap agar para transgender lain bisa mengikuti jejaknya sebagai petarung Mixed Martial Art. Saya memiliki harapan besar bahwa akan ada lebih banyak yang mengikuti di belakang saya, kata Alana McLaughlin. Sebenarnya bukan hanya Alana dalam sejarah Mixed Martial Art seorang transgender bertarung. Sebelumnya pada tahun 2012 yang lalu, Fallon Fogg adalah seorang transgender pertama yang bertarung di dunia Mixed Martial Art. Kemudian menyusul Patricio Manuel yang tampil di ajang tinju profesional. Kesuksesan Alana McLaughlin dalam debutnya itu sempat menuai banyak kritikan dari para pecinta Mixed Martial Art. Hal itu, Alana ungkapkan sendiri dalam sebuah unggahan fotonya di akun media sosial pribadinya. Selamat pagi teman, pendukung, dan yang lainnya. Saya mendapatkan banyak sekali pesan jahat yang menyebut bahwa saya penipu. Seperti saya tidak hanya dipukuli selama satu setengah putaran. Kalian semua harus menunjukkan rasa hormat kepada Celine Grande dan mengalihkan perhatian kalian ke tempat lain. Dia hampir menghabisiku lebih dari sekali. Dan pada ronde pertama jelas itu menjadi miliknya, kata Alana McLaughlin dikutip dari MMA Janky. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sendiri yang melihat berita ini? Kalau menurut Mimin sih, pada hakikatnya kekuatan pria jelas sangat berbeda dari kekuatan para wanita. Ya, mungkin ke depannya akan ada kelas baru untuk para transgender agar masalah ini tidak menuai perdebatan. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir disini sampai berjumpa di video selanjutnya.